Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh apa kabar teman-teman semua semoga semuanya dalam keadaan saya selalu di kesempatan kali ini saya akan sharing kepada teman-teman Bagaimana caranya mengatasi setobox DVPT2 ini mati total cara ini berlaku untuk semua merek setobox untuk teman-teman yang mempunyai kasus yang sama silahkan simak videonya berikut ini untuk teman-teman pengguna setobox DVPT2 ini jika mengalami kendala mati total teman-teman bisa melakukan perbaikan sendiri ya ini teman-teman perhatikan untuk setobox ini merek matrik Apple ini tidak ada tanda-tanda kehidupan saat dinyalakan ya ini untuk yang sebelah kanan ini setobox yang masih normal apabila dicolok ini langsung ada tanda-tanda kehidupan dia akan puting ya untuk nah ini ya Hai ini untuk masalah seperti ini sebenarnya masalahnya pada power supply nya ya jadi apabila teman-teman mungkin menyalakan 24 jam non-stop atau saat televisi dimatikan ini setoboxnya tidak dimatikan ini akan menimbulkan panas ya yang akan merusak pada power supply nya itu sendiri ini kan kita coba lakukan perbaikan disini saya menggunakan dua buah kabel charger atau kabel data yang sudah tidak digunakan biasanya teman-teman apabila mencasmen charger HP sudah dayanya lama ini ya kabelnya diganti biasanya ini untuk kabel bekasnya bisa kita gunakan ya di sini saya menggunakan dua kabelnya ini untuk ujung yang micro USB nya ini akan kita potong nah ini ya kita potong kemudian kita sambung ke dua-duanya ini kita potong keduanya kita potong kemudian kita kupas keluarkan serabutnya yang ada di dalam ini ini untuk kabel ini ada yang isinya dua dan juga yang isinya empat kalau yang isinya dua biasanya khususnya untuk mencharger kemudian yang isinya empat ini bisa digunakan untuk mentransfer data namun kita hanya menggunakan yang dua kabel saja nah ini ya teman-teman perhatikan kalau yang isinya empat ini kita hanya gunakan yang kabel warna hitam dan merah untuk kabel yang biru dan putih ini tidak kita gunakan namun yang isinya dua kabel ini kita harus eh mengetahui kabel mana yang positif dan kabel mana yang negatif ini untuk yang isinya dua kabel ini karena warnanya ini eh orang sama biru kita harus mengetahui posisi positif dan negatifnya kita akan colokan kepada ke kotak charger ini untuk ujungnya kemudian kita cek menggunakan multitester nah ini ya kita kearahkan ke arah DC volt 20 kemudian kita cek kedua kabel ini yang terhubung pada kepala charger nah ini ya DC volt 20 kalau yang ini udah pasti ya untuk negatif yang warna hitam dan positif warna merah ya ini kalau yang kabel dua ini kita harus kita tentukan dulu untuk kabel merah pada kita multitester ini yang positif ya ini menunjukkan 5 volt berarti ini yang positif yang warna pink kemudian kalau kita balik ini menunjukkan minus 5 berarti yang biru ini yang negatif ya Nah ini sama untuk yang kabel 4 ini kita kupas kita akan coba buktikan ya apakah yang merah itu yang positif nah ini apa merah 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 berarti 5 volt ini berarti yang merah positif kalau kita balik yang merah pada hitam ini akan menunjukkan minus 5 volt sudah kita tentukan kemudian kita sambung yang positif dengan positif dan negatif dengan negatif jangan lupa untuk menambahkan isolasi sebagai pengaman ya supaya tidak terjadi konslet setelah sudah kita sambung akan kita tes pada set top box ini nah ini untuk kabelnya ini berarti sudah tidak berfungsi ya ini nantinya akan kita copot saja ya supaya tidak kebanyakan kabel ujungnya kita masukkan kepada kepala charger ini kemudian untuk ujung USB yang satunya kita masukkan ke loop port USB pada set top box ini nah ini teman-teman perhatikan ya ini nyala ya untuk saya tepuknya ini untuk kabel powernya sebelum kita colok ya teman-teman perhatikan kita tunggu apakah bisa puting nah ternyata bisa puting ya jadi untuk set top box ini sudah berhasil kita perbaiki kita akan coba tes menggunakan televisi untuk di televisi yang LCD seperti ini teman-teman untuk ujungnya tidak perlu menggunakan kepala charger ya bisa menggunakan port USB yang ada pada televisi namun apabila teman-teman menggunakan televisi tabung harus menggunakan kepala charger yang dayanya itu 5 volt kita akan coba tes apakah nyala ini kita akan coba menggunakan kepala charger dulu ya untuk mengetes nah ini terjadi puting ya coba kita tunggu apakah dia kuat untuk menyalakan set top box ini nah ini ternyata bisa start ya bisa nyala jadi apabila teman-teman mempunyai permasalahan set top box yang mati total ini bisa teman-teman coba lakukan di rumah ya ini untuk semua merek bisa diatasi dengan cara seperti ini cara seperti ini saya sharing hanya untuk kepada teman-teman yang belum tahu saja untuk teman-teman yang sudah tahu mungkin bisa abaikan video ini demikian sharing saya kali ini mudah-mudahan benar-benar terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hai 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 Hai